P.T. Mercedes-Benz Distribution Indonesia meluncurkan dua produk baru di lini Mercedes Maybach, yakni KLS dan S-Class. Ini merupakan mobil paling mewah dari Mercedes-Benz. Menariknya, gelombang pertama sebanyak 20 unit sudah ludes terjual di Borong Konglomerat Indonesia. Nah, seperti apa kemewahan yang ditawarkan dari Mercedes-Benz Maybach? Mercedes-Benz Maybach dilengkapi dengan inovasi teknologi terkini, seperti First Class Rear Compartment, Speaker Burmaester 3D dan 4D, serta Multimedia M-Box High End Rear Seat Entertainment dengan M-Box Interior Assistant. Dari segi keamanan, The New Mercedes Maybach dilengkapi dengan Driving Assistance Package, Digital Light dan Fungsi Pre-Save. Mercedes Maybach KLS Ini merupakan SUV Maybach generasi pertama yang dibawa Mercedes-Benz ke Indonesia. Meski bergaya SUV, KLS diklaim tetap memberikan kenyamanan layaknya sebuah sedan. Suspensi airmetik pada E-Active Body Control, meredakan gunjangan saat melewati medan yang tidak rata. Menariknya, saat membuka pintu, Mercedes Maybach KLS akan merendah, dan running board berbahan aluminium akan muncul pada sisi samping. Mercedes Maybach KLS dilengkapi dengan mesin V8 4L yang dapat menghasilkan tenaga 557 HP dan torsi 730 Nm. Mobil ini bisa berlari dari titik 0 ke 100 km per jam dalam waktu 4,9 detik. Sedangkan kecepatan tertingginya mencapai 250 km per jam. Soal harga, Mercedes Maybach KLS dijual 6,5 miliar rupiah off the road. Sedangkan bagaimana dengan Mercedes Maybach S-Class? Sama seperti GLS, pada varian sedan terdapat kursi Captain Seat yang ditunjang dengan berbagai kenyamanan, mulai dari pemijat pada bagian calf rest dan pengangat untuk bagian leher dan bundak. Menariknya, Maybach S-Class memiliki fitur Active Route Noise Compensation, memberikan kesunyian lebih saat berada di dalam mobil. Tersedia juga multimedia M-Box generasi kedua yang ditampilkan melalui 5 layar OLED, memudahkan penumpang untuk mengendalikan fungsi kendaraan dan juga kenyamanan. Mercedes Maybach S-Class dilengkapi dengan mesin V8 4L yang dapat menghasilkan tenaga 503 HP dan torsi 700 Nm. Mobil ini bisa berlari dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 4,8 detik, sedangkan kecepatan tertingginya mencapai 250 km per jam. Mercedes Maybach S-Class generasi kedua di Indonesia dipasarkan dengan 5,9 miliar rupiah off the road.